Hai cofrens, pada soal ini ditanyakan, indeks bias satu zat lebih besar dari satu. Apa yang dapat anda simpulkan tentang zat itu? Mungkinkah indeks bias satu zat nilainya antara 0 dan 1? Jelaskan. Pertama-tama, indeks bias itu adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat terambat cahaya pada suatu medium. Laju cahaya itu berbeda jika memasuki material yang berbeda. Nah, dari semua material, udara itu memiliki kecepatan yang paling tinggi, yaitu 3x108. Dan indeks bias udaranya itu adalah 1. Nah, dapat dari mana 1? Karena jika kita hitung menggunakan rumus yang ada di penjelasan ini, perbandingan kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat terambat cahaya pada suatu medium. Misalkan mediumnya itu kita pilih udara, maka kan kecepatan udara itu adalah 3x108. Dibagi dengan mediumnya, yaitu udara juga, 3x108. Nah, ini sama dengan 1. Nah, misalkan mediumnya itu kita ganti. Cepat terambat cahaya pada suatu medium, ini yang bawahnya itu kita ganti dengan medium yang lain. Laju cahaya dalam material lain tidak ada yang lebih cepat daripada laju cahaya dalam udara. Karena yang ini itu lebih kecil, sehingga hasilnya itu tidak mungkin di bawah 1. Pasti 1, bla bla bla. Misalkan kita gunakan S, maka rumusnya itu menjadi 3x108. Ini adalah kecepatan cahaya di udara, lalu kecepatan cahaya dalam S itu adalah 2,3x108. Sehingga ini bisa dicoret, 3 dibagi dengan 2,3 itu adalah 1,3. Nah, semuanya itu seperti ini, tidak ada yang 0, Maka dari itu, indeks bias so to zat nilainya antara 0 dan 1 itu tidak mungkin. Dan untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dapat Anda simpulkan tentang zat itu? Nah, jika dia itu lebih besar daripada 1, maka dia tidak mungkin udara. Namun dia itu bisa saja zat apapun, hanya tidak mungkin udara. Sampai jumpa di show berikutnya.